Halo, selamat malam teman-teman semuanya. Jumpa kembali bersama saya, Dr. Kiyatri. Pada malam kali ini, saya akan membahas berdiskusi dengan teman-teman sekalian mengenai art terapi. Yap, art terapi saat ini lagi booming ya, teman-teman. Dan bagaimana manfaatnya untuk kesehatan mental, itulah yang akan kita bahas pada kesempatan malam ini. Mungkin sederhananya kalau teman-teman melihat ketika teman-teman merasa sedih atau merasa marah, kita bisa menuangkannya dalam suatu goresan di kampas seperti ilustrasi gambar ini. Karena warna yang kita pilihkan itu ternyata menggambarkan perasaan kita. Terangkali ketika kita merasa sedih, goresan yang kita pilih adalah berwarna hitam atau yang gelap. Ketika kita merasa tenang, goresan yang kita pilih adalah yang berwarna biru atau hijau. Atau barangkali ketika kita merasa jatuh cinta, penuh dengan rasa kasih, goresan yang kita pilih adalah yang berwarna biru. Atau ketika kita merasa bersemangat, goresan yang kita pilih adalah berwarna orang. Dan macam-macam. Tapi art terapi itu enggak sebatas itu, teman-teman. Apa aja, biar kita bahas lebih dahulu. Ya, sebelum saya membahas lebih lanjut lagi, pertama kita mengetahui dulu apa itu art terapi atau terapi seni. Jadi terapi seni merupakan salah satu jenis psikoterapi di mana menggunakan seni sebagai media utamanya. Terapi ini sebenarnya sudah digunakan sejak lama, terutama dalam menangani masalah-masalah atau isu-isu terkait dengan kesehatan mental. Kenapa? Karena dengan art terapi ini dapat menenangkan diri kita dan dapat meningkatkan kesadaran diri seseorang. Art terapi ini sendiri tidak hanya seperti tadi ya, melukis dapet nafas. tapi memiliki berbagai macam metode. Jadi dari terapi menari, di mana dia mengungkapkan ekspresinya, kayak gini nari, maksudnya lebih lama. Atau bisa menunjukkan dalam terapi drama. Atau barangkali terapi musik, yang misalnya kalau kita dalam keadaan sedih, biasanya kita memilih nada yang penyak, yang slow. Tapi kemudian, kalau teman-teman itu dalam suasana yang bersemangat, secara teman-teman sadari atau tidak, kita akan memilih musik-musik atau musik malah juga. Agak ngebit gitu ya. Atau barangkali teman-teman yang sedang jatuh cinta, biasanya tanpa disadari dengarkan musik juga yang tentang orang-orang falling in love atau jatuh cinta. Jadi begitu. Selain itu, ada juga bentuk art terapi dengan menulis. Salah satu simbolnya adalah journaling. Journaling ini menuliskan seperti jenis tanah kutip biari ya, apa yang dirasakan teman-teman. Dan journaling ini banyak sekali sudah diterapkan di negara-negara maju, negara barat, contohnya di Amerika, Inggris gitu ya. Kalau teman-teman mau melajari seperti apa, jurnaling itu jawabannya bisa teman-teman lakukan search di internet dan bisa teman-teman aplikasikan dalam pendudukan sehari-hari. Nah, selain itu juga ada bentuk yang lain ya, terapi kelompok sportive expressive. Jadi ada satu perkenalan kelompok yang melakukan terapi ini. Terapi art ini, atau art terapi ini bisa menggunakan berbagai teknik. Jadi bisa mewarnai, bisa melukis, bisa mencoret-coret abstrak, mengkolase, fotografi, memahat, rajin yang kita melihat. Atau kalau kita lihat ibu-ibu zaman dahulu ya, ibu rumah tangga setelah dia mengambil keperluan rumah tangga, mengasuh anak, anak sekolah, dia bisa sambil menyulam, kemudian sambil merajut. Itu juga salah satu contoh art terapi. Sebenarnya art terapi itu ada dari zaman nenek kita dulu, dari zaman dahulu, GPM, ternyata dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kondisi apa yang membutuhkan art terapi? Jadi art terapi ini bisa dilakukan oleh pasien dari segala usia. Mau dia anak-anak, mau dia remaja, mau dia dewasa, ataupun lansia. Jadi biasanya orang-orang yang melakukan art terapi ini memiliki beberapa kondisi tertentu. Pertama, orang yang mengalami peristiwa traumatis. Contohnya seperti apa dok? Peristiwa traumatis antara satu orang dengan orang lain tentu berbeda-beda ya teman-teman. Ada yang traumatis karena kehilangan orang yang sayangmu, ada yang traumatis karena mengalami cyber booming, ada yang traumatis karena mengalami kekerasan fisik, emosional, atau kekerasan seksual. Atau traumatis misalnya mengalami ADF. Berbagai macam spectrum dalam hidup ini di dunia peristiwa traumatis. Kondisi lain yang membutuhkan art terapi, teman-teman, yang kedua adalah stres. Jadi stres yang disini, bila kita tidak kola dengan baik, itu dapat memunculkan tekanan psikologis atau tekanan emosional, yang pada akhirnya bisa mengganggu hubungan kita, baik hubungan interpersonal di keluarga, hubungan dengan kerja, atau hubungan dengan rumah tangga keluarga yang lebih besar. Yang ketiga adalah untuk mereka, anak-anak yang memiliki masalah rela belajar. Jadi dengan kita melakukan akrati, dengan ada warna-warna tertentu, mereka lebih tertarik dan bisa lebih fokus dengan belajar. Yang keempat, kondisi medis tertentu, misalnya cancer atau cedera otak, mereka bisa menuangkan perasaannya, apa yang dirasakan dalam goresan-goresan sendiri. Kondisi lain yang juga dapat mempergunakan akrat terapi, adalah mereka yang mengalami gangguan anxiety, atau kecemasan, gangguan makan, atau gangguan stres pasca trauma, yang istilah kondisi tertentu, kondisi tertentu adalah PTSD atau depresi. Atau juga mereka untuk mereka-mereka yang tahap rehabilitasi dengan kejendelaan narkotika. Jadi di alihkan fokusnya tidak hanya mencari saksa terlarang, namun juga di alihkan ke dalam suatu hal yang bermanfaat. Nah, lalu apa saja manfaat dari akrat terapi ini? Ini contohnya kalau coloring sekarang banyak banget dijual, mau secara online atau secara offline, salah satu buku buku yang besar di Indonesia, menjual coloring book for adult. Jadi buku mau warnanya untuk orang dewasa. Jadi mau warnanya itu tidak hanya untuk anak-anak saja. Ini adalah contoh gambaran bagaimana coloring untuk orang dewasa. Jadi dibuat yang lebih lewat. Selain itu juga, terapi yang bisa dipilih, misalnya teman-teman mungkin search ya, mungkin karena saya perempuan gitu ya, suka tertarik mencari misalnya painting DIY, painting by number. Itu kan bisa teman-teman juga belai di online. Atau kalau misalkan perempuan bisa dia mengkristi, kemudian dia bisa merajut, macem-macem. Nah ternyata berbagai terapi ini dapat membantu kita dalam meningkatkan rasa percaya diri. Sehingga ketika kita menjadi lebih pede, kita bisa menyadari bahwa harga diri kita itu juga menjadi lebih meningkat. Dengan kesadaran diri yang meningkat, kecemasan kita itu dapat berkurang, pikiran negatif kita dapat terahirkan. Jadi lebih mengembangkan hal-hal yang positif dan emosi-emosi atau suasana hati positif kita juga akan meningkat. Sadar atau tidak sadar nih teman-teman, terapi yang kita lakukan terjata juga menilai atau memiliki nilai ekonomis. Jadi misalnya teman-teman mengkristik nih, ternyata dapat meningkatkan ketampilan sosial. Bisa teman-teman karyanya itu teman-teman tajang, di ruang tamu, atau mungkin teman-teman jual kembali, menjadi ekonomis. Sekarang juga menambah harga diri teman-teman atau self-esteem teman-teman. Jadi sebenarnya manfaat dari art terapi ini tidak hanya dari segi psikologis teman-temannya, tapi juga dari segi ekonomisnya. Nah ini, art terapi itu bisa dilakukan bagaimana dok? Jadi akan muncul pertanyaan. Jadi art terapi ini merupakan salah satu metode psikoterapi yang bisa dilakukan dalam bentuk personal atau dalam suatu kelompok. Misalnya teman-teman bisa lakukan di rumah sendiri dengan mewarnai, menggambar, mengeluarkan emosi, atau misalkan dalam suatu kelompok, ada kelompok yang semitari, ada kelompok yang menggambar, ada kelompok hunting foto yang seminggu sekali. Itu dijalani bersama-sama. Nah, namun yang membedakan dia dengan semi biasa, jadi pada art terapi itu biasanya akan dipandu atau diguiding oleh terapis. Terapis dalam hal ini bisa dokter psikiater atau sekol. Mereka akan bertanya mengenai latar belakang dari teman-teman, riwayat dari teman-teman sebelumnya. Apakah ada peristiwa tertentu? Atau ada sakit fisik tertentu? Dan saat ini teman-teman itu merasakan apa? Kalau misalkan dari gambaran ini, kalau kita lihat ini menggambarkan sebuah wajah yang murung, cemberut dari sini, bahkan terapis itu mulai bertanya kepada teman-teman. Mengenai dijala yang dirasakan, apa yang ingin atau tujuan yang didapatkan dari manfaat melakukan terapi seni art terapi ini. Nanti di situ terapis akan meminta teman-teman atau pasien melakukan beberapa metode untuk memulai terapi bisa dengan menggambar, menukis, atau media lain. Terserah macam-macam. Karena terapi itu luas sekali ya. Saat sesi ini berlangsung, terapis itu akan menanyakan seputar seni dari sudut tantang pasien dan bagaimana perasaan pasien setelah melakukan. Hal ini untuk menilai sejauh mana dapat lakukan kreatifitas terhadap suasana hati pasien. Misalnya pada contoh ini ada gambar. Dan seorang terapis mungkin akan bertanya, ini perempuan atau laki-laki? Kenapa gambarnya cuma satu? Ini rambutnya ya. Apa arti dari memilih warna ini? Apa yang membuat di gambar wajahnya seperti ini? Ini artinya apa? Jadi ketika itu banyak dieksplore dari gambar ini yang pada akhirnya menuntun kita ke arah masuk ke dalam siku terapi. Apa yang dirasakan di dalam diri dari seorang pasien itu? Oke teman-teman, itu aja sekilas mengenai art terapi. Jadi terapi yang dapat diberikan oleh dokter sisi terapi sekolah itu nggak hanya terapi duduk di bangku yang seperti itu, sekoterapi. Macem-macem. Yang bisa salah satunya adalah maklumat terapi yang sebenarnya sudah kita lakukan dari zaman dahulu juga ya. Semoga sharing video kali ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Silahkan apabila teman-teman merasa bermanfaat dapet klik tombol like, share, dan subscribe agar bisa banyak kita menolong orang-orang lain yang membutuhkan pertolongan kesehatan mental. Terima kasih atas partisipasi dan pertensinya. Sampai berjumpa di video-video saya. Selamat malam. Selamat istilah hati teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya.